Untuk mengetahui status NIC atau KTP terdaftar atau tidak, kini masyarakat atau sobat bisa melakukannya secara mudah. Halo Sobat, kembali lagi bersama saya Mega Herpawati. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing informasi tentang cara cek nomor induk kependudukan terdaftar atau tidak. Jadi pastikan sobat semua simak video ini sampai habis ya. Nomor induk kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang tercengkum pada KTP. Namun NIK terkadang tidak tercatat di induk syapil nasional. Untuk mengetahui status NIK terdaftar atau tidak, kini masyarakat atau sobat bisa melakukannya secara mudah. Bagaimana caranya untuk pengecekan NIK terdaftar atau tidak? Ada dua langkah untuk pengecekan NIK terdaftar atau tidak ya sobat. Untuk cara yang pertama, cek melalui SMS dengan mengirimkan format ke nomor Yang tertera di sini, cek pagar KTP pagar NIK dan kirim ke nomor distribut syapil kependuduk. Atau bisa juga cek melalui pesan WhatsApp dengan format Nama lengkap sesuai KTP, NIK, Kelurahan, Garing, Kecamatan, Garing, Kabupaten, Garing, Kota, ke nomor yang tercantum di sini. Untuk cara yang kedua, sobat bisa melakukan pelaporan apabila tidak terdaftar. Laporkan ke Duk Capil dan bawa juga persyaratannya KTP dan kakak asli ke kantor Duk Capil yang ada di sekitar domisili sobat ya Dan cerahkan semua dokumen kepada petugas. Atau bisa juga melalui call center lakukan panggilan hotline ke nomor 15537 Dan sobat juga bisa laporkan melalui media sosial Akun Facebook resmi Duk Capil adalah di Halo Duk Capil Dan Twitter resmi Duk Capil ada di alamat Ad CC Duk Capil Jadi sobat semua tinggal pilih mana yang paling kalian sukai Jadi sobat semua tidak perlu kebingungan lagi saat NIK tidak terdaftar di Duk Capil ya sobat Kalian tinggal pilih saja mana cara yang paling kalian sukai Sekian dulu dari saya cara pengecekan NIK yang tidak terdaftar Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat semua ya Terima kasih sudah nonton Sampai bertemu di video selanjutnya ya Sampai bertemu di video selanjutnya ya Sampai bertemu di video selanjutnya ya